Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai, aku Anzani dan ini dia videoku Di video kali ini, aku masih share latihan soal dan strategi menjawab untuk tes TU CPNS tahun 2024 Buat teman-teman yang baru nonton, jangan lupa untuk like, komen, share, dan tentunya subscribe Di video kali ini, aku akan share materi hubungan X dan Y Semoga teman-teman paham dan jangan lupa share semuanya banyaknya Ini dia videonya Video kali ini, aku akan share lagi soal TU untuk persiapan tes CPNS atau pendinasan tahun 2024 Untuk materi kuantitatif, ada submaterinya hubungan X dan Y Langsung saja untuk soal nomor 1 Soal nomor 1, jika A adalah 1 per 3 dari 65% Dan B adalah persentase perubahan 95 menjadi 100 Maka, apakah A lebih dari B, A kurang dari B, A sama dengan B, A lebih dari 2B atau KB sama dengan 2 kali A Oke, langsung saja Oke, kita langsung perlahan dari sini Jika A, kita tulis A adalah berarti sama dengan 1 per 3 dari, 1 per 3 dari, dari itu kali, berarti kali 65% Ini untuk A, Lalu sekarang untuk B, B disini kita tulis, B itu adalah persentase perubahan dari yang tadinya 95 menjadi 100 Ya, berarti perubahan itu 100, dari 95 menjadi 100, berarti 100 dikurangi 95 Jadi persentase perubahannya itu berapa? Oke, langsung saja A sudah ada dan B juga sudah ada Kita selesaikan satu per satu mulai dari A A ini sama dengan 1 per 3 1 per 3, kita tulis lagi Dari atau kali 65% itu sama saja dengan 65 per 100 Jadi kita samakan dalam bentuk pecahan Oke, kalau sudah Sebelum kita hitung Kita bisa sederhanakan terlebih dahulu Disini ada 65 dan 100 Masing-masing kita bisa bagi dengan 5 65 ini bisa kita bagi dengan 5 Lalu 100 juga kita bagi dengan 5 65 dibagi dengan 5 13 Kalikan dengan 1 Dapat 13 kali 1 13 Per Yang ini 100 dibagi 5 dapat 20 Dikalikan Dengan 3 20 kali 3 60 Berarti A itu 13 Per 60 Kita simpan dulu Lalu kita lihat untuk yang B B itu adalah Persentase perubahan 95 menjadi 100 Berarti kita kurangkan 100 Dikurangi 95 Yaitu 5 Nah, berapa persen perubahannya? Berarti 5 itu Berapa Atau sama dengan N persen Dari 95 Jadi kalimatnya Dalam bentuk matematika Kita buat simbol ya Jadi Ini hasil perubahannya Dari 95 menjadi 100 Itu adalah 5 Lalu berapa persen Dari 95 Disini 5 sama dengan N persen itu Per 100 Dikali 95 5 sama dengan N per Ini 95 Ini bisa masing-masing Dibagi 5 Berarti 95 Kita bagi dengan 5 Dapat 19 Lalu 100 Lalu 100 bagi 5 Dapat 20 Yang kita cari adalah Yang N Maka 5 kita kalikan 20 Dari sini Bagi 19 Dari sini Sama dengan N Berarti ini kalikan 5 kali 20 Itu 100 Per 19 Yaitu N Nah A ini 13 Per 60 Dan B ini 100 Per 19 Berarti Disini A Itu sama dengan 13 Per 60 Dan B Itu sama dengan 100 Per 19 Sebenarnya Tanpa kita hitung-hitung Kita buat analogi Bahwa Ada 100 Dibagi Dengan 19 Dan Ada 13 Dibagi Dengan 60 Otomatis Pastinya Itu akan Lebih besar Yang B Teman-teman Karena 100 Dibagi 19 Itu 100 Dibagi 19 Ini kan Bisa Ada Bilangan Bilangan Bulatnya Ada Kita bagi 100 Dibagi Dengan 19 Itu Dapat 95 Sisa 5 Berarti B Itu Sudah Dapat 5 5 Per 19 Gitu Nah Sekarang Untuk Yang 13 Ini Kalau Dibagi 60 Itu Bakal 0 Jadi Enggak 1 Enggak Nyampe 1 Jadi Otomatis B Ini Akan Lebih Besar Daripada Yang A Maka Jawaban Yang Benar Adalah Yang Kita Lihat Apakah A Lebih Besar Dari B Oke Ini Salah Yang B A Kurang Dari B Nah Karena Tadi Kita Dapatnya B Itu Lebih Dari A Maka Sama 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 Dengan A Kurang Dari B Maka Jawaban Yang Benar Adalah Yang B Teman Teman Buat Teman Teman Yang Mau Screenshot Di Persilah Lanjut Untuk Soal Nomor 2 Jika X Sama Dengan Minus 2 Y Sama Dengan 3 Dan Z Sama Dengan X Kuadrat Ini X Kuadrat Dikurangi 3 X Y Ditambah Y Kuadrat Maka Nilai Dari X Z Ditambah Y Sama Dengan Berapa Langsung Saja Disini Kita Tulis Dulu Apa Yang Diketahui Apa Yang Diketahui Dari Soal X Sama Dengan Minus 2 Y Sama Dengan 3 Z Sama Dengan X Kuadrat Dikurangi 3 X Y Ditambah Y Kuadrat Oke Kita Punya X Kita Punya Y Berarti Untuk Mencari Yang Ditanyakan X Kali Z Ditambah Y Berarti Yang Belum Ada Yang Z Berarti Kita Berawal Dari Sini Berjalannya Dari Z Berarti Z Sama Dengan X Kuadrat Dikurangi 3 X Y Ditambah Y Kuadrat Kalau Sudah Seperti Ini Kita Substitusikan Nilai Yang Sudah Diketahui Di Soal Yaitu X Sama Dengan Minus 2 X Sama Dengan Minus 2 Berarti Kita Isi Atau Substitusi X Ini Dengan Negatif 2 Kuadrat Dikurangi 3 Kali X Kita Substitusi Lagi Dengan Negatif 2 Dikali Y Y Y Y 3 Ditambah Y Kuadrat Y Y Tadi 3 Kalau Sudah Seperti Ini Bisa Kita Selesaikan Negatif 2 Dikudratkan Hasilnya 4 Dikurangi Ini Negatif 2 Dikali 3 Itu Negatif 6 Dikalikan Dengan Negatif 3 Hasilnya Positif 18 Ditambah Sekarang Yang ini 3 Dikurangi Berarti Hasilnya 9 Kalau Sudah Kita Jumlahkan Semuanya 4 Ditambah 18 Ini 22 Ditambah 9 31 Jadi Z Itu Sudah Dapat Z Itu Sama Dengan 31 Berarti Disini Z Kita Sudah Dapat 31 Sekarang Yang Ditanyakan Adalah Yang Ini X Z Ditambah Y X Z Ditambah Y Kita Selesaikan X Z Ditambah Dengan Y Kita Substitusi X Tadi Udah Dapat Minus 2 Kita Masukkan Minus 2 Dikalikan Dengan Z Z Tadi Dapat 31 Baru Ditambah Dengan Y Y Tadi Berapa 3 Nah Kalau Udah Tinggal Kita Selesaikan Minus 2 Kita Kalikan Dengan 31 Dia Dapat Minus 62 Ditambah 3 Minus 62 Ditambah 3 Hasilnya Minus Atau Negatif 59 Buat Teman-teman Yang Mau Screenshot Dipersilahkan Nah Jadi Jawaban Untuk Nomor 2 Yang B Oke Lanjut Untuk Soal Nomor 3 Untuk Soal Nomor 3 Bila X Adalah Jumlah Kelipatan 2 Antara 11 Dan 15 Dan Y Adalah Rata-rata Bilangan Asli Dari 24 Sampai 28 Maka Kita Cari Hubungannya Langsung Saja Diketahui Bahwa X Adalah Jumlah Kelipatan Jumlah Kelipatan 2 Antara Bilangan 11 Dan 15 Nah Antara 11 Sama 15 Itu Ada Berapa Aja 12 13 Sama 14 Yang Diminta Adalah Jumlah Kelipatan 2 Jumlah Kelibatan 2 Itu Sama Dengan Bilangan Genap Mana Saja Di Antara 11 Sama 15 Ya Ada 12 Sama 14 Berarti Kita Jumlahkan X Sama Dengan 12 Ditambah 14 12 Hasil 26 X X Sudah Dapat X Sama Dengan 26 Tinggal Yang Y 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 28 Y Y Y Y Rata Rata Dari 24 Sampai 28 Nah, bilangan asli dari 24 sampai 28 berapa aja? 25, 26, dan 27 Nah, cara merata-ratakannya gimana? Ini ada berapa bilangan? 1, 2, 3, 4, 5 Artinya, yaitu sama dengan kita jumlahkan semuanya 24, tambah 25, tambah 26, tambah 27, tambah 28 Dibagi dengan 5 Cara menjumlahkannya gimana? Yaitu sama dengan kita Lihat aja ini sama kan ya 24, 25, 26, 27, 28 Sama-sama 20 disininya Tinggal kita nyumlahkan yang 4, 5, 6, 7, 8 Berarti ini kan 2 ya 1, 2, 3, 4, 5 Berarti 5 x 20 Ditambah Nah, tinggal yang satuannya 4 ditambah 5 Itu 9 9 tambah 6 itu 15 15 ditambah 7 Itu 22 Tambah 8 itu 30 30 Dibagi 5 Nah, 5 x 2 itu 20 itu 100 Tambah 30 itu 130 Per 5 Berapa nih? 130 Dibagi dengan 5 Hasilnya adalah Nah, kita coba bagi nih 130 Dibagi dengan 5 Untuk mencari Y 5 x 2 10 Ini 30 Ini 30 Berarti dapat 6 Nah, berarti Y itu 26 Teman-teman Y itu 26 Nah, maka Karena tadi X-nya adalah 26 Dan Y juga ternyata Adalah 26 Maka hubungan X dan Y adalah Ya Sama Teman-teman Jadi X Sama dengan Y Maka jawabannya yang benar Adalah yang Yang C Teman-teman X Sama dengan Y Dan itu dia Di video kali ini Aku udah share 3 soal Untuk tes Intelijensi umpum Atau TU CPNS Untuk subtes Kuantitatif Materi Hubungan X dan Y Semoga di video ini Bermanfaat Dan Kalau misalkan Ada kekeliruan Atau mungkin Dirasa teman-teman Ada yang harus dikoreksi Teman-teman bisa tulis di komen Thank you udah nonton Dan Dadah